Terima kasih telah menonton Proses pembuatannya sangat mudah, cuma diaduk-aduk saja, tapi membutuhkan waktu, kemauan, dan kealian dalam membungkusnya Kue Kuang Chiang juga merupakan kue kesukaan keluarga kami, karena rasanya enak dan juga bisa membuat kenyang, oleh karena itu semua pasti menyukainya Nah, bagi yang penasaran, tonton terus sampai selesai ya, dan jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya Terima kasih Yuk langsung aja kita mulai ya Bahannya adalah lobak, wortel, pengkuang, bawang putih, kacang tanah, daun bawang, dan bumbu-bumbu penyedap Parut lobak, bengkuang, dan wortel yang telah dikupas dan dicuci bersih Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam ke dalam lobak yang telah diparut dan diamkan sebentar Siapkan wadah yang lebih besar untuk ngadon keseluruhan bahan-bahan tersebut Peras air parutan lobak dan masukkan semua bahan ke wadah untuk ngadon Masukkan bengkuang dan wortel yang telah diparut Kemudian daun bawang zincang, kacang tanah rebus Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Kemudian masukkan keseluruhan bumbu-bumbunya yang tersedia Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata Kemudian tambahkan tepung beras dan tepung ganji Sedikit demi sedikit Kemudian diaduk-aduk hingga merata Kemudian tambahkan minyak wijen Kemudian tambahkan minyak wijen Dan diaduk lagi sampai merata Tuangkan satu gelas airnya Kemudian aduk lagi sampai benar-benar merata ya Lalu cek rasanya Jika sudah sesuai Boleh digulung dengan kulit kembang tahu Atau diloyang saja Berikut caraku memotong kulit kembang tahu Gunting sesuai lipatan Atau dibagi dua dulu Kemudian digunting lagi Bagi dua lagi Lalu digunting lagi sesuai dengan lipatan yang ada Sampai lebih kecil Sesuai dengan ukuran yang diinginkan Berikut cara bungkus kue kuangxiang Ambil satu lembar kulit kembang tahu Lalu kasih adonan secukupnya Kemudian rapikan Lalu digulung dan letakkan di kukusan Setelah kukusannya penuh Lalu dikukus selama 30 menit Setelah mateng Tunggu agak dingin Baru keluarin ya Dengan posisi terbalik dulu ya Jika sudah dingin Baru dibalik kembali Berikut cara menggoreng kuangxiang Potong sesuai selera Tapi jangan terlalu tipis ya Panaskan minyak Panaskan minyak Lalu masukkan kuangxiang yang telah dipotong Setelah itu Dibalik Sampai semuanya kuning Kecoklatan Dan merata Baru diangkat Nah kuangxiangnya siap dinikmati Demikianlah cara membuat kue kuangxiang Tanpa edi Terima kasih sudah nonton sampai selesai Jika bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, komen, dan share ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.